Intro Salam Bapak dan Ibu Terkasih Ulangan pasal 24 ayat 17-18 menyatakan demikian Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir Dan engkau ditebus Tuhan alamu dari sana Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini Bapak Ibu Terkasih Kita tentu tidak asing dengan istilah kaum marginal Atau kaum pinggiran Yaitu orang-orang yang kita anggap asing dalam kehidupan kita Mereka adalah orang-orang miskin, orang lemah, orang kecil yang tidak kita perhatikan Tidak bisa ditungkiri Kadang seseorang menilai orang lain dari apa yang dipakai Apa mobilnya, bagaimana dia berpakaian, dan hal fisik lainnya yang melekat di tubuh kita Seringkali penampilan sederhana disambut lain daripada orang yang berpakaian bagus dan bergensi Secara tidak sengaja, di beberapa tempat ditemui orang-orang Kristen pun melakukan hal yang sama Bahkan dalam pelayanan gereja pun ditemui Beberapa orang memperlakukan orang miskin Tidak sebagaimana mestinya Kenyataan di masyarakat Orang kaya lebih dihargai daripada orang miskin Seringkali orang miskin bahkan menjadi bulan-bulanan orang kaya Untuk tujuan tertentu Tuhan Yesus tidak demikian Ia sangat kaya tetapi rela miskin karena kita Hal ini menunjukkan Berapa Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang-orang miskin Bahkan kalau kita simak pelayanan Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu Lebih banyak bersentuhan dengan orang-orang miskin Tapi ini bukan berarti Tuhan anti dengan orang kaya Tuhan Yesus pun juga melawat orang kaya Sebab ia tidak membedakan status sosial seseorang Tetapi seringkali orang miskin menjadi perhatiannya Renungan hari ini mengingatkan kita Siapapun kita, miskin atau kaya Di hadapan Tuhan kita adalah sama Dan kepada jemaah Tuhan Jika kita orang kaya Ingatlah akan saudara kita yang miskin Hargai dan hormati Bukan karena apa yang dikenakannya Tetapi karena mereka pun adalah saudara kita Bersikaplah dan berikanlah perhatian yang adil kepada sesama kita Bukan karena keberadaannya Bukan karena statusnya Tetapi karena mereka adalah Ciptaan Tuhan Sesama saudara kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin